Terima kasih Terima kasih Saya jadi merasa bersyukur bahwa saya hidup di zaman order baru, tapi ketika zaman order baru itu saya belum mengenal wayang Jadi saya baru, saya itu mau alah wayang sebetulnya, jadi saya beruntung mau alah wayang karena saya mulai mengenal wayang jujur tahun 2011 Kesini ketika saya menggelar acara peringatan Sunan Kalijogo menggelar wayang sebelah itu dari nol gitu Saya mulai belajar dari situ, jadi saya tidak punya trauma kayak Mas Uus, Mas Joni tentang persepsi tentang wayang itu Pak Udo Baru Karena saya di Pekalang nggak ada pakelaran wayang, jadi saya baru tahu wayang itu setelah di Jogja dan itu setelah hampir anu Jadi nonton wayang utuh dan apa, itu baru setelah pasca reforma anu lah ya Jadi saya beruntung, jadi kalau saya bicara wayang saya mulainya dari bahwa ini dulunya ajaran Sunan Kalijogo, saya nggak mengenal detail dalang, gayanya gitu Nah dan yang saya dapati kuncinya justru bukan pada dialognya ya, wayang Nah hari ini kan mulai Odo Baru itu kan intinya di dialognya, isi dialognya lalu diisi pesan macam-macam gitu Kalau orang lalu melihat wayang itu, kalau di dialognya tergantung dalangnya, tergantung kepentingan situasinya itu Tapi kalau lalu melihat, oh intinya wayang justru di tokoh-tokohnya itu dan kita harus mencari itu di dalam diri kita Nah kalau kita lihatnya tokoh-tokohnya, karakter dari tokoh-tokoh ini hubungan antar karakter dalam tokoh-tokoh ini Lalu dalam kesatuan lakon gitu, lalu kita bisa lebih anu ya Mungkin bisa lebih, kita bisa menetralisir efek dari dialog-dialog itu yang kadang bisa diisi dengan macam-macam ya Ki Entos itu almarhum ketika melakonkan Petro jadi ratu ini juga bingung karena setiap tokohnya dakwah semua isinya Itu artinya lalu penggambaran dari karakter masing-masing ini tidak total menggambarkan karakter pengenalan Jadi tidak membantu pengenalan diri gitu, tapi kemudian malah menutupi pengenalan diri itu lalu dengan pembenaran Pembenaran ya, yang sifatnya moralistik ya Nah saya akan mulai dari Mas Joni tadi Kalau yang mau dipesan tadi ya, Ka Eko Adi Dosopurwo itu Kalau kita mengenal 10 unsur itu, itu kan dihidupkan semua Jadi panca indera kita dihidupkan semua ya, jadi diberi gambar, diberi bentuk-bentuk Itu kan sih mendidik, mendidik mata kita ya Lalu suara, itu mendidik, sebetulnya mendidik telinga Ini sih yang terpisah-pisah loh, telinga kita itu unsur yang terpengaruh loh Ini mahluk tersendiri loh di dalam diri kita itu, telinga itu ya Makanya di dalam lakon wayang itu, bimo itu kan mulai dari lahirnya bimo itu kan bimo bungkus Itu punya, mengandung pesan bahwa telinga kita ini sebetulnya Dasar dari sononya, karakter dasarnya itu terbungkus Terbungkus itu apa artinya? Terbungkus itu orang gelam mendengarkan orang lain Nguh-ngu karapede, jadi punya karakter sendiri Jadi kalau kita itu duduk ketemu orang, itu sebetulnya kan ada orang curhat Orang ngomong, itu telinga kita itu punya anu sendiri loh, punya karakter untuk memilih-milih Orang ngomong, elek, itu ya, sendalan, rasah dirungok Orang ngomong, ini sebetulnya kan ada orang lain Tapi kalau orang yang berlente, orang yang tahu, orang pejabat Wah kita harus mendengarkannya dengan, dengan ini Saya ngomong cah-cilik, paling bagus Jadi, nah ini sebetulnya yang diingatkan Makanya bimo bungkus itu lalu dipakai sunjuk Di apa-apa yang nggak bisa tembus Yang bisa masuk apa? Durga kan gitu Nah durga itu sih kan yang melayani keinginan kita Kesenangan kita Diberi perhiasan di dalam bungkus itu kan Diberi dandanan macam-macam gitu ya Itu yang bisa masuk telinga kita Tapi kalau, kalau nasihat, kalau apa, mental Ya Orang pecah harus di, apa, gajah Nah ketika gajah pecah, gajahnya juga diuntalkan itu Ya, ya Jadi, itu, karena itu kan harus dididik, dihidupkan telinga kita, diajari Jadi, Petro Kantong Bolong itu juga mengajari Telinga kita itu harus dilatih Diajari Untuk bisa mendengarkan suara apa saja Dari siapa saja Dalam keadaan apa saja Karena ini hakikatnya kan semua suara yang datang ke kita Itu kan semanifestasi Tuhan Jangan-jangan melalui anak kecil Tuhan itu memberi titik pesan kepada kita Jangan-jangan melalui orang gila Ini Tuhan memberi pesan kepada kita Jadi, kadang suara itu datang Tidak menunggu kita tenang Kita mood Kadang dalam situasi kita kacau berkecamu Kadang suara itu datang Nah, kalau kita tidak latih ketika suara Tuhan itu datang ke kita Melalui sumber apapun Kadang yang remeh yang apa Kan kita hanya menolak Tuhan itu sebetulnya Ini dilatih pendengaran itu Sampai kemudian Lalu kita bisa memilah mana bunyi yang bagus Mana bunyi yang jelek Mana irama yang Dan gamelan itu katanya musik yang terbaik di dunia Musik terbaik di dunia itu kalau Bisa membuat pendengarnya tidur Jadi kalau ada musik Kalau pendengarnya tidak bisa tidur Itu jelek Karena yang dipicu adalah gelombang Apa ya Beta atau apa Tapi kalau gamelan itu Gelombang alfa Itu kemudian orang bisa Bisa relax Bisa apa Itu artinya membantu bahwa Membantu kerja otak kita Supaya tidak terbebani Banyak Banyak informasi-informasi yang Tidak Haruannya Jadi itu masing-masing Anu ya Jadi sepuluh unsur itu dihidupkan semua Dihidik semua untuk bisa Demikian juga mata Nah nanti juga dihubungkan dengan akal Akalnya juga hidup Akalnya juga harus Harus cerdas Harus bisa berpikir Karena itu kan Diingatkan Punya senjata cakra Tapi juga punya kocok paisan Kan itu Juga punya bunga Wijaya Kusuma Gitu loh Wijaya Kusuma kan Menghidupkan orang mati Itu artinya kebijakan akal kita Itu harus bisa Memotivasi orang yang sudah Melokro Sudah jatuh Gitu Seperti bisa Itu kan Itu Itu Anu Krishna juga itu Ya Itu Wijaya Kusuma Kocok paisan itu Akal kita itu juga bisa kita gunakan Untuk introspeksi Diri Jadi banyak sekali fungsi Kapasitas akal itu Harus Harus di Diolah Dihidupkan terus Nanti di dalam dunia ini juga ada Spektrum kerja akal itu Ada yang merespon dari luar Tapi sebenarnya Kerja akal yang benar Kalau kemudian meningkat Kemampuan akal itu Dia akan mengambil Ilham dari dalam Nanti ke Intinya akal itu Nanti ke Pada titik Sir Tuhan itu Yang Yang tidak perlu berpikir Tapi ada Ya Tidak membutuhkan stimulus Tidak apa Tapi itu Nah itu Kalau sampai ke sana Gitu Nah itu Pakai Pakai itu kesatuan Kuncinya Ka Eko Adi Doso Purwo Dasarnya Purwonya itu Dimulai dari Kesatuan yang luhur Sepuluh Unsur Nah ini kalau yang Sepuluh unsur Salah satunya mati Tidak bisa sempurna kita Apalagi salah duanya Apalagi salah Tidanya Gitu ya Itu tidak bisa Nah ini Gimana pendidikan hari ini Sebetulnya kalau kita Mau Ini ya Kita bisa menciptakan Apa Ya Wayang terlalu banyak Stigmanya ya Belum-belum Bahasanya Jawa Tidak paham gitu Gak usah perlu Gak usah dengerin Bahasanya itu Kita rasakan saja Lalu kita kenal Oh tokoh Bima Oh Bima ini telinga Oh ini ini gitu Oh ceritanya Kita cerita bisa lewat Komik bisa apa Garis besar Ceritanya kan gitu loh Tinggal lalu kita Ini ya Nah Apa Bagaimana kita Mengembangkan Satu Satu pola pendidikan Untuk mendidik ini semua Melatih pendengaran Melatih penglihatan Mengelatih Kecekatan Tubuh gitu ya Lalu hubungan Pendengaran Dengan pikiran Gimana diolah Gitu Cerdas Rasa juga diolah Ya ada lakon Sembodro larung Itu kan Kita harus belajar Untuk melarung Rasa kita Yang terlalu horor Ya dihilangin Trauma Dihilangin Gitu kan Terlalu Menyalahkan diri sendiri Juga dihilangkan Kan gitu Terlalu GR Juga dihilangin Gitu loh Kan gitu Terlalu pesimis Dihilangin Gitu loh Supaya apa Jalannya itu Rasa itu netral Karena nanti kalau Rasa ini gak netral Bergejolak Kalau Suri Manteram kan Lalu disini Catatan-catatannya penuh kan Lalu mau perbudak Akal kan itu Ya minta dipuaskan terus Gitu loh Mana tuh akalnya Kemudian memerintah mata Memerintah telinga Untuk buka situs-situs Gitu loh Kan diperintahkan Akalnya itu diperbudak Oleh Hatinya yang berkecamau Lalu akalnya Memerintahkan mata Untuk jelalatan Nah gitu Lah ketika jelalatan Tambah data ini ya Mau melihat hanya Satu situs Lalu buka situs yang lain Situs yang lain Ketemu gambar isis Wah ketemu Gambar apa Suster ngesot Ketemu Lah ini masuk ke perasa Nah kalau perasa ini Kemudian tidak dilarung Nah ya Stres Ya Ya bisa hang Ya Bisa error Wah itu komplikasinya Macem-macem Ya Nah ketidaksatuan unsur itu Lalu bisa berefek Puncak yang Paling anu kan Sebetulnya Tong-tong shot ini Ya Nah kalau kita ikuti cerita Lalu gambaran itu Tong-tong shot itu Bukan tidak ada Dalam diri kita Itu sebetulnya Ya itu Petro itu kan Mestinya itu Hanya pendamping Telinga kita Untuk membantu Tapi kemudian Ergi negatif Saya mau maknain Ini Sido Apa Hari ini Apa namanya Delusi Atau Ini Hyper reality Ini Hyper reality Ini konstruksi Konstruksi dari luar Agenda-agenda Dari luar Yang lalu Membentuk Demikian rupa Lalu karena pikiran kita mati Kapasitas Apa Intelektual kita mati Rasa kita Berkecamuk Bergejolak terus Gak netral Lalu telinga kita Sudah Hanya senang mendengarkan Yang disenangi saja Mata kita Terlalu banyak data Yang masuk apa saja Tidak ter Kontrol gitu Lalu kita Gak Aranya kita Terjajah Di buddha Perilaku kita Dikendalikan oleh Hyper reality Ini Ini tong-tong shot Nah kalau udah begini Sudah tong-tong shot Kita ini Gak karuan-karuan Kan itu Ya perilaku kita Gak jelas arahnya Gak menuju itu Ya Nah disini Kemudian Saya lalu jadi Punya pertanyaan Ini Logi Tengah arah Itu kan Tengah arah Nah Ini kan bisa Adu Bisa bentuknya Itu kan Proxy Termasuk Jamus kalimau Soda itu Jamus kalimau Lalu tadi Disebutkan Lampzoni itu Hari ini pendekatan Dalil-dalil itu Ayat-ayat Al-Quran itu Itu kan Menjadi tong-tong shot Itu menjadi Hyper reality Jadi Apa Ayat Yang masuk Itu karena Kemudian Gak ada kesatuan Diri itu Lalu kan Lalu membentuk Membentuk Sesuatu yang Yang Apa Bukan diri kita Kan gitu Lalu mengarahkan Kita untuk Menjadi ekstrim Menjadi membenci Menjadi anti Kepada budaya sendiri Dan seterusnya Itu Itu sebenarnya Hyper reality Itu pengaruh Saya tidak tahu Logi ini apa Maknanya Logi ini Apakah ini Itu pada zaman Itu memang Ansaman Ini nanti Banyak paham-paham Dari luar Dan seterusnya Itu lalu Mungkin dulu juga Pakai metode Adu Adu domba Antara kerajaan Antara apa Dan seterusnya Itu kan ini Bagian dari Konstruksi itu Ini yang diingatkan Nah Jalan keluarnya Disini Kan kembali Ke diri sendiri Jalan keluarnya Kembali ke diri sendiri Kalau lalu mendidik Mendidik Akal kita Intelektualitas Kita harus juga Harus kuat Logika Kita kuat Untuk menfilter Mana yang benar Mana yang salah Itu harus Harus punya Punya Ketegasan Punya metodologi Nah Intelektualitas Kita harus didukung Oleh Fakta-fakta Data-data Yang valid Nah itu Membutuhkan Ketajaman Telinga Membutuhkan Ketajaman Mata Untuk mencari Menemukan Fakta Lalu ini diolah Antara Pikiran yang Cerdas Yang bijak Dengan metodologi Yang kuat Hati yang Tulus Gitu kan Dengan hati yang Tulus Lalu Keseimbangannya Hidup Ini yang jarang Mati kita Itu keseimbangan Kita Sering tergesa-gesa Memutuskan sesuatu Hanya dari akal Atau rasa kita Lalu Kesetimbangan kita Tidak disentuh Dan tidak dihidupkan Kita tidak biasa Menimbang-nimbang Sesuatu Kita tidak biasa Mempertimbangkan Sesuatu Kita terbiasa Mengambil keputusan Tergesa-gesa Hanya dari Satu Hanya Satu informasi Lewat telinga Langsung Diputuskan Melalui rasa Atau langsung Diputuskan Melalui Akal Lalu Memerintahkan Mulut Untuk Misoh Lalu Memerintahkan Lidah Untuk Mencacimaki Atau Memerintahkan Tangan Untuk Memukul Kan itu Hanya Hanya dengar Satu isu Langsung Rasanya Bergejolak Ambil Keputusan Langsung Mulutnya Ini kan Tidak ada Eti Keseimbangannya Tidak hidup Kesetimbangannya Tidak hidup Dan kita Lalu tidak Mempertimbangkan Nah kalau Mempertimbangkan Sesuatu Keseimbangannya Hidup Lalu Keseimbangan Ini akan Memadukan Ini Antara Akal Rasa Mata Dan Telinga Akan Diseimbangkan Sedemikian Rupa Kalau Tenang Itu Lalu ada Inspirasi Dari Batin Yang Jernih Kalau Batin Jernih Lalu Ruh Jadi Yang Ditugaskan Untuk Hidup Di Dunia Ini Oleh Tuhan Ruh Kita Sebetulnya Nah Ruh Kita Ketika Hidup Itu Punya Tugas Nah Kadang Ruh Ini Yang Paling Tertutup Oleh Batin Yang Kotor Batin Yang Kotor Itu Kemudian Tidak Bisa Memberi Kejernihan Menghidupkan Keseimbangan Keseimbangan Yang Mati Itu Menimbulkan Kontradisi Di Dalam Diri Lalu Kita Jauh Lalu Ruh Kita Semat Jauh Dari Tugas Yang Sebenarnya Kan Itu Apalagi Kemudian Muncul Hyper Realiti Konstruksi Agenda Agenda Dari Berbagai Kepentingan Kepentingan Pemodal Kepentingan Kekuasaan Kepentingan Ideologi Transnasional Membentuk Satu Arahan Yang Lalu Karena Kita Tidak Ada Keseimbangan Lalu Kita Ikut Diperbudak Oleh Oleh Hyper Realiti Itu Nah Disitulah Apa Matinya Kemanusiaan Kita Dan Itu Bisa Dimulainya Dari Hilangnya Jamus Kalimau Sodo Yang Diberlakukan Tidak Dimasukkan Dalam Hiti Tapi Dititipkan Oleh Sesuatu Dari Luar Itu Hyper Realiti Nah Dari Sini Saya Mau Masuk Tentang Alam Saya Tadi Enggak Sebut Alam Karena Memang Kontek Lakon Ini Tidak Menyebut Tidak Tidak Menyinggung Itu Nah Di Dalam Wayang Itu Ada Namanya Cupumani Astogino Astagina Astagina Ini Menurut Saya Ini Delapan Unsur Alam Delapan Unsur Alam Nah Sering Lalu Jadi Pejangan Hastobroto Yang Sering Dijadikan Ajaran Kepemimpinan Tapi Menurut Saya Pertama Ini Pengenalan Terhadap Delapan Unsur Alam Delapan Unsur Alam Itu Empat Itu Yang Bisa Kita Sentuh Air Udara Tanah Api Yang Empat Yang Menyentuh Kita Matahari Awan Bulan Dan Bintang Nah Ini Ini Bagian Dari Perjalanan Spiritual Kita Sebetulnya Jadi Nanti Ada Rumus Begini Rumus Serba Sepuluh Makanya Ka Eko Adi Doso Purwo Jadi Unsur Diri Kita Sepuluh Kita Satukan Jadi Satu Lalu Kita Satu Ini Naik Menyatukan Diri Dengan Delapan Unsur Alam Jadi Sembilan Satu Pas Delapan Jadi Sembilan Nah Sembilan Itu Untuk Menyuduki Yang Satu Agung Jadi Sepuluh Lagi Jadi Dari Sepuluh Jadi Satu Satu Menyatu Dengan Yang Delapan Satu Delapan Sembilan Menyatu Dengan Kesatuan Yang Agung Sepuluh Lagi Nah Itu Proses Proses Perjalanan Spiritualnya Begitu Nah Ini Pula Ilmu Ini Pula Yang Diabadikan Dipatrikan Dalam Gelar Sultan Di Yogyakarta Untuk Menjadi Khalifatullah Dia Menjadi Ngabdurrahman Nah Ngabdurrahman Ini Kesatuan Ini Abdun Itu Kesatuan Unsur Sepuluh Jadi Satu Itu Ar-Rahman Itu Kasih Sayang Tuhan Itu Wujudnya Delapan Unsur Alam Ini Sebenarnya Jadi Delapan Unsur Alam Ini Adalah Manifestasi Dari Rahmania Nah Alam Diciptakan Itu Untuk Jadi Manusia Ini Sebetulnya Sudah Dititipi Alam Yang Untuk Mendukung Manusia Kalau Manusianya Ini Baik Alam Ini Akan Memberi Balasan Baik Tapi Kalau Manusia Ini Jahat Alam Inilah Yang Yang Menghukum Manusia Itu Keadilan Tuhan Tuhan Maha Suci Tuhan Tuhan Nggak Ikut Ngancam Si A Si B Jahat Itu Kamu Sudah Diberi Jadi Kalau Kita Jahat Perilaku Kita Nggak Benar Itu Yang Alam Marah Karena Itu Nggak Selaras Kita Tau Semua Unsur Alam Itu Bertas Tapi Kalau Manusia Hidup Didukung Oleh Alam Lakunya Tindakannya Tidak Selaras Itu Kontradiksi Dengan Alam Jadi Alam Otomatis Akan Bereaksi Negatif Tapi Kalau Perilaku Kita Benar Selaras Dengan Hukum Tuhan Dan Ini Akan Selaras Dengan Alam Dan Alam Akan Jadi Baik Sehingga Dalam Apalakan Cupu Mani Astogino Itu Kesatuan Delapan Itu Menyatu Lalu Kita Bisa Tau Sorga Kita Neraka Kita Ada Dalam Delapan Unsur Alam Gambaran Sorga Dan Neraka Di Alkor Alam Sorga Itu Kebun Yang Indah Yang Sejuk Yang Alam Neraka Itu Api Panas Dan Itu Juga Unsur Alam Jadi Jadi Proses Kesatuan Ditingkatkan Ini Agama Agama Kuno Disini Juga Ada Kesatuan Dengan Unsur Alam Ini Tapi Emang Dulu Spiritualitas Orang Dulu Mungkin Sebegitu Halusnya Sehingga Dia Hanya Dengan Lihat Air Saja Itu Sudah 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 Tidak Berdaikan Terima kasihnya Syukurnya Itu Tinggi Sampai Kemudian Airnya Itu Dipuja Rasa Terima kasihnya Kepada Tanah Sedemikian Rupa Sampai Tinggi Sehingga Lalu Tanah Itu Juga Dipuja Nah Oleh Para Wali Ini Tidak Ditolak Tapi Kemudian Kesatuan Itu Ditempatkan Pada Porsinya Bagian Dari Mendukung Menunjang Supaya Sampai Kepada Kesatuan Yang Akbar Dengan Kasih Sayang Keagungan Tuhan Yang Satu Dan Alam Itu Memang Diciptakan Untuk Menunjang Untuk Menunjang Ke Arah Sana Nah Ini Di Dalam Di Dalam Wayang Nanti Pergulatan Perjalanan Spiritual Kita Nanti Ya Kayak Dewa-dewa Yang lain Itu kan Dewa-dewa Yang Pokok Itu yang Untuk Melambangkan Unsur Alam Itu Nah Nanti Ada Betul Guru Narada Itu Nanti Bagian Dari Pergulatan Rohani Kita Nanti Di Alam Rohani Itu Nanti Ada Banyak Sekali Lintas Dimensi Komunikasi Yang Menjadi Jembatan Menjadi Jalan Juga Untuk Mengarahkan Beri petunjuk Kita Untuk Sampai Kepada Tuhan Tapi Itu Proses Yang Berikutnya Tapi Dasarnya Dasarnya Ini Sepuluh Ini Kesatuan Yang Meluhur Dari Sepuluh Unsur Ini Itu Yang Apa Bisa Saya Gambarkan Untuk Mas Afif Itu Memang Ini tugas Makanya Ini Tidak Saya Menuliskan Ini Kalau Memang Ya Bisa Bisa Di Diolah Dikembangkan Bisa Dikaji Dikaji Terus Dan Nanti Bisa Menjadi Dasar Untuk Kita Membuat Produksi Kebudayaan Dalam Bentuk Yang Format Yang Lain Tapi Juga Dengan Bisa Jadi Kita Bisa Kita Jadikan Contoh Nah Hari Ini Mungkin Kita Melahirkan Sastra Melahirkan Seni Musik Dan Lain-lain Tapi Kita Sendi Mungkin Tidak Berangkat Dari Kesatuan Nah Para Wali Dulu Membuat Cipta Ini Juga Dari Kesatuan Sehingga Abadi Jadi Mengalami Puncak Karena Proses Kreatifnya Produksi Kebudayanya Melalui Kesatuan Sepuluh Unsur Ini Terus Menyatu Dengan Alam Jadi Ditembung Integritas Dirinya Penuh Alam Ditembung Gimana Diteges Kehendaknya Alam Itu Gimana Karap Kuki Priye Karap Alam Priye Karap Gusti Gimana Itu Ada Proses Kesatuan Nah Dari Situ Kesatuan Antara Integritas Diri Hukum Alam Dan Kehendak Tuhan Itu Menyatu Lalu Itu Keluar Produksi Kebudayaan Jadi Ini Kemanusiaannya Penuh Lalu Ini Juga Bisa Memanusiakan Manusia Yang Lain Jadi Menjadi Apa Ya Kalau Pakai Gelombang Elektromagnetik Ini Jadi Apa Ya Satu Getaran Yang Bisa Menggetarkan Yang Lain Menumbuhkan Yang Lain Gitu Satu Cahaya Muncul Menerangi Yang Lain Cahaya Terus Menjadi Prosesnya Begitu Nah Hari Ini Kayaknya Kemanusiaan Yang Kutuh Seperti Itu Sudah Sudah Terbangkas Oleh Munculnya Pertama Memang Alam Pikiran Barat Yang Berbeda Ya Yang Harus Kita Pelajari Ya Itu Masih Anu Ya Dari Aristoteles Sama Tapi Kok Kemudian Lahirnya Bisa Beda Misalnya Ya Nah Mungkin Barat Punya Kultur Sendiri Punya Tradisi Sendiri Yang Kemudian Melahirkan Alam Pikiran Yang Yang Berbeda Konsep Kemanusiaannya Dibeda Nah Hari Ini Kemudian Yang Hari Ini Disebarkan Dipaksakan Melalui Banyak Institusi Institusi Sekolahan Institusi Birokrasi Institusi Pergaulan Ekonomi Dan Seterusnya Itu Kemudian Kenalar Rasionalitas Ini Yang Yang Di Dalamnya Mengandung Konsep Kemanusiaan Yang Yang Berbeda Dan Hari Ini Mungkin Tergerus Kita Nah Wayang Mengalami Keterputusan Dari segi Pagelaranya Mengalami Proses Tadi Historis Ilmunya Ilmu Tasawufnya Ilmu Akhlaknya Ilmu Apa Juga Nggak Diazarkan Dulu Yang Namanya Ilmu Agama Itu kan Selalu Tiga Ada Akidah Ada Syariah Ada Akhlak Itu Pokok Akhlak Itu Ehsan Itu Bagian Yang Integral Itu Pokoknya Agama Nah Hari Ini Pengajaran Agama Akhlaknya Sudah Hilang Jadi Yang Diazarkan Akidah Dan Syariah Akidah Itu Sedikit Kafir Ya Mu'min Kafir Syariah Halal Dan Haram Habis Itu Langsung Ke Politik Ya Kan Habis Halal Haram Habis Kafir Ini Langsung Ke Dagang Dagang Jilbab Dagang Kosmetik Dagang Macem-macem Ya Dari Akidah Dan Langsung Ke Perda Syariah Ya Langsung Jadi Loncat Lalu Ahlaknya Ditinggal Tidak Diazarkan Dan Tidak Dianggap Pokok Agama Tasawufnya Dikafirkan Disesatkan Dibitahkan Itu Ya Diilangi Ya Kalau Dulu kan Enggak Syariah Itu Barang Dengan Torekot Dengan Hakikat Dengan Ma'rifat Ya Hari ini Enggak Dari Syariah Langsung Maksiat Dari Syariah Langsung Ke Mana Parlemen Dari Syariah Langsung Ke Bisnis Gitu Ya Enggak Perlu Soal Ahlak Soal Apa Ninyat Soal Apa Itu Enggak Tidak Tidak Dianggap Pokok Gitu Nah Karena Nah Ini Berealiti Ini Sebetulnya Ini Lo Menbuat Konstruksi Dan Hari ini Yang Mengendalikan Mengarahkan Kita Adalah Ini Jadi Ya Jangan Jangan Ini Kita Harus Kembali Ke Introspeksi Ke Diri Kita Jangan Jangan Kita Sendiri Juga Sebetulnya Berlaku Kita Hari ini Dipimpin Oleh Tong Tongsot Ini Gitu 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 Dan Itu Yang Harus Dari Itu Di Luar Diri Kita Itu Konstruksi Itu Realiti Nah Karena Itu Pesan Di Dalam Paklar Wayang Itu Kita Kembali Ke Diri Sendiri Ka Eko Adi Doso Purwo Dimulai Dari Sepuluh Unsur Mungkin Kita Belajar Kediri Sendiri Kita Mengenali Sepuluh Unsur Kita Dilihat Kondisinya Mata Kita Apa Fungsinya Perannya Telinga Kita Gimana Apa Yang Kita Dengar Bagaimana Cara Kita Mendengar Hati Kita Lihat Pikiran Kita Kita Lihat Lagi Dihidupkan Lagi Keseimbangan Kita Hidupkan Lagi Nah Dikir Kita Terus Kita Menghidupkan Sepuluh Unsur Inti Dan Lalu Belajar Lagi Membiasakan Diri Lagi Untuk Bekerja Dihubungkan Yang Benar Satu Sembilan Dua Delapan Tiga Tujuh Empat Dan Enam Itu Sepuluh Itu Menjadi Dasar Untuk Melahirkan Prilaku Melahirkan Tindakan Melahirkan Ucapan Dan Itu Proses Kebudayaan Itu Nah Kalau Prinsipnya Yang penting Itu Nanti Metode Cara Sarananya Alatnya Itu Bisa Bisa Macem-macem Tidak Harus Tidak Harus Wayang Sebetulnya Menurut saya Tidak Harus Wayang Bisa Kreasi Apa saja Cuman Yang penting Prinsip Prinsip Sepuluh Unsur Ini Bisa Bisa Hidup Dan Ini Yang Bisa Kalau Kita Belajar Dari Lakon Ini Solusinya Jalan keluarnya Di situ Jalan keluarnya Di situ Nah Ini Bisa Lewat Pendidikan Pendidikan Itu Bisa Melalui Banyak Banyak Media Melalui Banyak Termasuk Forum Semacam Ini Demikian Barangkali Cukup Apakah Masih Ada Saya Terbuka Terima kasih Terima kasih Tepatangan Terima kasih Tepatangan 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 Terima kasih.